Di sini, A ini 1, B-nya min 6, C-nya min 2, 3. Ini nggak bisa pakai cara faktor ya, karena kan tidak ada angka dikali hasilnya min 2, 3. Sambah hasilnya min 6, nggak ada angkanya kan ya. Berarti kita pakai rumus ABC saja. Ini rumusnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, min min 6 plus minus akar B kuadrat, berarti min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali min 2, 3 per 2 kali A, 2 kali 1. Min kali min 6, berarti plus 6, plus minus akar dari 36, min 4 kali 1, min 4 kali min 2, 3, itu 92 per 2. Oke, sama dengan ini jadinya 6 plus minus akar dari 128 per 2. 1, 2, kan. Nah, akar dari 128, kalau dikeluarkan jadi berapa tuh? Ambil perkalian terbesarnya aja ya, yang bisa diakarin lagi, yaitu akar 64 kali 2, yaitu 8 akar 2. Nah, ini jadinya 6 plus minus 8 akar 2 per 2. Nah, jangan lupa ya, kalau seperti ini, bagi 2 semuanya. Berarti 6 per 2 plus minus 8 akar 2 per 2. Nah, ini dibagi 2 semuanya, nggak boleh curhat salah satu. Berarti 6 bagi 2 berapa? 6 dibagi 2 kan 3 plus minus 8 bagi 2 4 akar 2. Nah, ada dia plus minus, ada plus ada minusnya, maka X1-nya adalah 3 plus 4 akar 2, Atau X2-nya sama dengan 3 minus 4 akar 2. Nah, jadi jawabannya yang B. Ya, oke. Nah, kalau ini dia itu, ya bisa menggunakan cara faktor ya. Berarti, karena ini pakai cara faktor bisa. Nah, ini dia. Dikali harusnya minus 12. Dikambah harusnya plus 4. 2 akar, berarti 6 dikali minus 2. 6 sama minus 2. 6 ditambah minus 2, yaitu 4. Eh, dikali minus 2. Yaitu minus 12. 6 ditambah minus 2, yaitu plus 4. 6 dikali minus 2, yaitu minus 12. 6 ditambah minus 2, yaitu plus 4. Nah, kalau ini dipaktorkan jadinya X plus 6 dikali X minus 2. Sama dengan 0, ya kan? Oke. Nah, ini dikeluarkan jadinya X sama dengan minus 6. Atau, ini, X sama dengan 2. Jadi, jadinya minus 6 dan 2. Paham ya? Sekarang 4 orang ini. Nah, berarti ini... Ini bisa dikalikan dulu ya. Berarti ini X kuadrat, min X, min 30-an. 6 kali minimum, min 30-an sama dengan 0. Nah, tadi ini kan dikaliknya sama berapa? Sama angka 6, kan? Nih. Ini dikaliknya sama angka 6. Nah, di sini 6, 6, 6. Nah, dikaliknya sama angka 6. Ya kan? Tuh. Nah, di sini karena dikaliknya sama angka 6. Sekarang... Kita tadi 6 kali minimum, min 30 kan di sini kan? Sekarang kamu bikin dikaliknya hasilnya min 30. Min X, min 30. Dikalik hasilnya min 30 ditambah hasilnya min 1. Dua angka berapa? Dua angka dikaliknya hasilnya min 30 ditambah hasilnya min 1. Berarti... Ini min 6 kali 5, kan? Min 6 kali 5, min 30. Min 6, tambah 5. Min 1, gitu kan? Min 6 kali 5, min 30. Min 6, tambah 5. Min 1. Berarti di sini adalah X, min 6. X, plus 5, gitu ya. Ini kan X tadi. Kenapa di sini angka 6 tadi? Karena dikaliknya sama angka 6. Kalau dikaliknya sama angka 2, bakal di sini 2X, 2X, terus 2. Nah, sekarang 6 ini kita pecahkan jadi berapa? Ya. Nah, yang bisa dibagi 6. 6 ini kali berapa? Berarti 6X, min 6. 6X, plus 5. Pak, kalau kita pecah jadi 2 sama 3, bisa nggak? Misalnya di sini 2, di sini 3. Misalnya ini ya. 6 bagi 2, bisa kan? Tapi 5 bagi 3, nggak bisa kan? Berarti bukan 2, 3. Coba kalau di puter, di puter. 2-nya di sini, 3-nya di sini, di puter. 6 bagi 3, bisa nggak? Bisa. Tapi 5 bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, berarti bukan 2, alih 3. Karena di puter pun nggak dapat hasilnya ini. Misalnya berapa? Coba 6 dikali 1. Ya. Tadi ya. Dikali 6 ini. Nah, ini sama dengan 0. Sekarang kita kan dibagi. 6 bagi 2, kan? Bisa kan? 1 kan? 5 bagi 1, 5. Berarti ini bisa ya. Maka, ini 6X dibagi 6, yaitu X. Kemudian 6 dibagi 6, sah? Berarti X, min 1. Kemudian di sini, 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini faktornya. Kan 6X dibagi 6 itu X. Min 6 dibagi 6, min 1. Nah, ini dibagi 1 nggak pengaruh nih. Akannya nggak berubah. Nah, ini dikeluarkan jadi X sama dengan 1 atau ini berapa? 6X sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5 per 6. Oke. Nah, katanya di sini syaratnya apa? X1 lebih dari X2. Yang mana X1, yang mana X2 berarti. Berarti X1 ini 1 lebih dari min 5 per 6. Ya, kan di sini ada 2X nih. 1 sama minus 5 per 6. Kemudian syaratnya X1 ini lebih dari X2. Berarti 1 sama minus 5 per 6. Lebih besar siapa? Lebih besar 1 kan? 1 lebih dari minus 5 per 6. Nah, maka tadi udah dapet ya. X1-nya 1, 4X1, min 12X2, sama dengan 4 dikali 1, min 12X, min 5 per 6. 4 kali 1, 4. Min 12 bagi 6, 2. Terus bagi 6, 2. Min 2 kali min 5 plus 10. 4 tambah 10, 14. Pertama, oke ya? Jawabannya yang di. Oke. Di sini ya. Ini akar kembar. Kan PKN itu, awalnya itu adalah AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Ya, berarti kan A-nya di sini 1. B-nya sama dengan M plus 1. C-nya sama dengan 4. Ya, tuh. Sesuai persamaan-nya ya. Oke. Nah, berarti karena mempunyai akar kembar, akar kembar ini dapat D sama dengan 0. D-nya ini apa? B kuadrat, min 4 AC. D-nya ini sama dengan 0, B kuadrat, min 4 AC. Sama dengan 0. B-nya apa? M plus 1 kan? Kuadratkan, min 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Sama dengan 0. Nah, sekarang kamu kuadratkan. Gimana caranya? Pertama, M dikuadratkan, berarti apa? M kuadrat. Kemudian, 2 kali M, 2N. 2M kali 1 plus 2M. Tambah, 1 dikuadratkan itu 1. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali 4, min 16. Sama dengan 0. Kalau ini M kuadrat, ini M kuadrat plus 2M. 1 kurang 16, min 15, sama dengan 0. Ini bisa kamu faktorkan lagi. Dikali hasilnya min 15, ditambah hasilnya 2. Berarti berapa? Min 3 dikali 5 ya. Min 3 kali 5, min 15. Min 3 tambah 5 itu plus 2. Maka ini jadinya, kalau dipaktorkan, M, min 3, M plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau dikeluarkan jadinya, M sama dengan 3 atau, M sama dengan minus 5. Oke? Jadi jawabannya yang, M sama dengan 3, M sama dengan minus 5. 3 sama dengan minus 5. M 3 atau minus 5. Min 5 atau 3 ya. Ini akar kembar. Karena di sebagian akar kembar itu ada akar real dan berbeda. Real dan berbeda, itu syaratnya D-nya lebih dari 0. Terus akar tidak real. Akar tidak real. D-nya kurang dari 0. Berarti ini, ini kan X1. Ini X2. Ini kurung. bentuk persamaan kuadrat. Rumusnya apa sih bentuk persamaan kuadrat ini? X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X. Tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini rumusnya. Oke. Berarti X1 ditambah X2. Kamu tambahin dulu. 4 tambah 2 akar 3 ditambah 4 dikurang 2 akar 3. Ya udah. 4 tambah 4 kan 8. 2 akar 3 kurang min 2 akar 3 berapa abis ini kan? Jadi 8 kan? Sekarang apa? X1 kali X2. Berarti 4 plus 2 akar 3 kali 4 min 2 akar 3 berapa? Nah ini konsepnya seperti A, A plus B. A plus B dikali A min B. Jadi A-nya A plus B. Ini A min B kan? Apa itu Pak? A plus B kali A min B. Sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya berarti 4 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat. 16 min 2 akar 3 kali 2 akar 3. Ini ya. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3, 2, 2. 16 kurang 12 sama dengan 4. Nah disini diketahuan nih. Ini X1 ke 2, ini X1 ke 2. Nah maka PK-nya ini sama kuadratnya ini langsung masukin. X kuadrat min X1 tambahkan X2. Ini 8X. X1 ke X2. Plus M. Akar sama dengan 0. Jawabannya yang? Jika salah satu akar adalah 5. Salah satu akar 5. Maka 5 ini adalah nilai X-nya. Nilai X. Berarti kan sekarang ada nilai X. Nah sekarang kamu masukin X-nya 5. X-nya sebenarnya 5an. Berarti 5 kuadrat tambah P kali 5. Tambah P min 4, 3. Sama dengan 0. 5 kuadrat 25 ditambah 5P. Ditambah P dikurang 4, 3. Sama dengan 0. 25 tambah 6P min 4, 3. Sama dengan 0. 6P 25 kurang 4, 3. Berapa? Min 18 sama dengan 0. 6P sama dengan 18. Sama dengan 18 bagi 6P sama dengan 3. nilai P dan akar yang lainnya. P-nya 3. Akar lainnya berapa? Berarti kan P-nya 3 nih. X kuadrat plus PX plus P min 4, 3 sebenarnya 0. Kita X kuadrat P-nya masukin 3. Berarti 3X. Nah pada saat P-nya 3 berarti 3 kurang 4, 3. Berapa? Min 40. min 40 sama dengan 0. Nah seperti yang saya lihat lagi. Dikali hasilnya min 40 ditambah hasilnya 3. Berapa? Dua angka. 8 kali minus 5 sama 8 tambah minus 5. 8 kali minus 5 minus 40. 8 tambah minus 5 plus 3. Berarti ini X plus 8 X minus 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 8 atau X sama dengan li 0. Nah kan tadi 5 emang akar-akarnya kan? Berarti akar yang lainnya itu adalah minus 8. Nah jawabannya 4 3 dan minus 8 3 dan minus 8. Turut-turut. Paham ya? Tantap. Keliling suatu menurut untuk persegi panjang. Persegi panjang. Keliling. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P tambah L. Itu ya. Kelilingnya adalah 160. Berarti 160 sama dengan 2 kali P tambah L. Nah 160 bagi 2 berapa? 80 80 sama dengan P tambah L. Ya. Nah berarti ini kalau dipindah ruas Sama aja kan P plus L sama dengan 80. Artinya L-nya sama dengan 80 dikurang P kan? L-nya sebenarnya 80 kurang P. Bah bisa gak P-nya sebenarnya 80 kurang L? Bisa juga. Ini gak? Ya. Nah kemudian luas rumus luasnya apa? luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya P lebarnya 80 min P. Berarti sama dengan nah ini dikali silang nih. Dikali pelangi. 80 kali P 80 P P kali min P min P kuadrat. Ya jadi persamaannya jadinya L sama dengan 80 P min P kuadrat. Nah bagaimana mencari panjang dan luasnya? Oke. nah yang pertama kita lihat persamaannya ini ya persamaan fungsi kuadrat nya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan? Langkah pertama mencari X-nya ini adalah min B per A M min B per 2A ya. Karena bisa lihat berdasarkan yang ini ini kan sama aja apa? Min P kuadrat plus 80 P kan kalau kita tuker posisi ini variabelnya variabel P ini variabelnya variabel X berarti kita bisa simpulkan A nya berapa di sini? A nya sama dengan negatif 1 B nya sama dengan 80 Nah ini kan variabelnya variabel X ya sekarang di sini AX kuadrat plus BX plus C Oke. Kalau ini variabelnya variabel P maka P nya sama dengan berapa? Min B per 2A min B min 80 per 2A A nya minus 1 Berarti minus 80 dibagi minus 2 sama dengan 40 Ya maka P nya 40 dapet nih Nah sekarang kita dapet P nya luas maksimumnya berapa? Masukin ke persamaan awal tadi min P kuadrat tambah 80 P min P kuadrat berarti min 40 kuadrat 40 P 80 kali 40 40 kuadrat berarti 1600 ditambah 10 kali 40 3200 min 1600 ditambah 3200 sama dengan 1600 luasnya 1600 cm persegi panjangnya 40 cm ya nah ini rumus mencari luas maksimum ya tadi ya luas maksimum kemudian nilai ekstrim ketik puncak ini ini rumusnya berarti jamannya 40 cm dan luasnya 1600 cm persegi oke nah ini berarti kan bisa kamu kalikan ke dalam dulu ya ini kan x kuadrat min 7x 2 alih minus 15 ini minus 30 sama dengan 0 nah tadi dikali aja dengan apa dengan 2 2 ya gak dengan angka 2 kan tadi kan 2 maka nih 2x ini juga 2x kan karena perkaliannya disini dengan angka 2 2 2 2x 2x ini gak kemudian lagi pak nah ingat kita di x kuadrat min 7x min 30 itu biasa ya difaktorkan dulu dikali hasilnya min 30 ditambah min 7 berarti berapa nih 10 sama 3 berarti min 10 min 10 kali 3 ini min 10 tambah di 3 nah disini min 10 ini plus 3 ya gak nah sekarang untuk memisahkannya gimana pak 2 alihnya ini harus dipecah jadi berapa kali berapa kan 2x min 10 dan 2x plus 3 berarti 2nya ini berapa kali berapa 2 alih 1 inget gak boleh ketuker ya kenapa karena kan 2x bagi 2 bisa 10 bagi 2 juga bisa kalau ketuker begini gak bisa karena karena 2x bagi 2 bisa tapi 3 bagi 2 gak bisa paham ya oke jadi ini aja nah sekarang kalau bagi nih 2x dibagi 2 kan x min 10 bagi 2 min 5 kali 2x plus 3 bagi 1 tetap 2x plus 3 kan x3 bagi 1 berarti 2x plus 3 hasilnya x min 5 dikali 2x plus 3 yang oke jawabannya ya oke faktornya ya ini bersamanya itu kan A s kuadrat terus S plus D kurang kan ini A nya min 4 B nya 2C nya min 3 berarti D sama dengan B kuadrat min 4 A C nya 2 2 kuadrat min 4 kali A A nya min 4 C nya berapa minus 3 kan nah ini 2 kuadrat 4 min 4 kali min 4 16 15 kali min 3 min 4 apa D nya sebenarnya minus 44 nah D nya minus 44 kan artinya D nya kurang dari 0 nah kalau D nya kurang dari 0 jenis akarnya jenis akarnya adalah akar tidak real tidak real oke jenis akarnya tidak real jadi jawabannya yang oke ya ya lebih ya satu bagian foto berbeda bersegi panjang satu bagian kan selingnya 64 dimana seling ini musuhnya 2 kali N tambah L semenangan 64 ya kan 2 bagi 21 64 bagi 2 32 K P tambah L semenangan 32 L nya adalah 32 min P samaan pertama ya kan nah terus luasnya berapa pak luasnya adalah panjang kali lebar luasnya 255 panjang L ke P L nya berapa 32 dikurang P 255 sama dengan kali dulu P kali 32 32 P P kali min P min P kuah kan nah sekarang bisa dari wakti kiri ya min P kuah ke kiri jadi P kuah kemudian min 32 P 32 55 sama dengan 0 ini min P ke kiri jadi P kuah kiri min 32 P jadi 255 kemudian ini kamu faktorkan ya seperti biasa dikali hasilnya berapa 255 ditambah min 32 berapa 17 x 15 berapa 15 1 17 sama 15 kan 17 x 15 itu 255 min 17 tambah min 15 itu min 32 jadi faktornya ini adalah P min 17 P min 15 sama dengan 0 P nya berapa P nya sembarangan 17 atau P nya sembarangan 15 oke nah kan panjang sama lebar pastinya lebih panjang yang panjang yang panjang yang panjang jadi kita ambil panjang 17 karena ukuran panjang sama lebar pasti lebih besar yang panjang nah lebarnya yang mana Pak disubstitusikan ke yang ini lebarnya ya bersemenangan 32 min P artinya 32 kurang 17 15 12 L nya sembarangan 5 B oke nah maka selisihnya berapa selisih panjang dan lebar disini selisih P dan L adalah 17 kurang 15 kurang 2 paham ya oke ini puncak itu P koma Q kalau itu X koma Y puncak ya kan puncak loh ini jadinya Y sama dengan termusnya X min P kuadrat tambah Q Y nya berapa minus 1 X nya 0 0 kurang 2 kuadrat ditambah Q nya minus 5 kalau ada A nya disini ya lupa minus 1 sama dengan A 0 kurang 2 minus 2 kuadrat terus kali min minus 5 kemudian A minus 2 kuadrat kan 4 dikurang 5 minus 1 tambah 5 sama dengan A kali 4 4 A tambah 5 4 sama dengan 4 A sebenarnya adalah 4 4 A sama dengan 1 oke ya tuh nah sekarang apa lagi cari bersamanya kan Y sama dengan A X min P kuadrat tambah Q kan Y A nya berapa 1 X min P X min 2 kuadrat Q nya berapa plus muslim Y sama dengan 1 inget X dikuadratkan itu X kuadrat 2 dikali X 2X 2X dikali minus 2 min 4X kemudian minus 2 dikuadratkan itu plus 4 terus kali min minus ini sama dengan kali ini ini ke dalam kali ini kali 1 juga berpengaruh kan jadi ini jadinya adalah X kuadrat 4X plus 4 dikurang 5 lagi sama dengan X kuadrat X 4 kurang 5 minus 1 oke jawabannya ya oke oke maaf ya sama yang tadi sama yang mana tuh yang tadi kan diulang AX kuadrat terus BX plus C kan pertama cari X dulu kan min B per 2 A itu pun juga dengan yang ini ini kan variable nya apa AT sama dengan ini kuadratnya kita pilih di depan aja ini kan min 3T kuadrat ini di depan min 3T kuadrat plus 60T min 3T kuadrat min 3T kuadrat A nya itu apa koficien dari X kuadrat atau koficien dari T kuadrat disini B nya itu koficien X disini A nya minus 3 B nya ini sama dengan 60 C nya gak ada kita cari T nya dulu min B per 2 A min B berarti min 60 per 2A 2 kali minus 3 minus 60 per minus 6 sama dengan 10 yaudah berarti waktu yang dapat ditempu ini 10 apa 10 detik maksimum 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 nih rumus awalnya kayak gini dulu untuk mencari variable T atau enggak X ini kita tadi A B C gitu kan berarti ini rumusnya apa X sama dengan min B per 2A min B minus 4 2A 2A 4 bagi 4 sama dengan sah oke paham ya sama kan apa ini A B C terus buat X1 plus X2 sama dengan min B per A min min 6 per A nya 3 6 bagi 3 sama dengan 2 X1 kalau X2 sama dengan C per A X1 A nya 3 tanya apa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat rumusnya apa nih Pak X1 plus X2 dikuadratkan min 2 X1 X2 X1 tambah X2 berapa 2 berarti 2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2 berapa X per 3 2 kuadrat 4 min 2 per 3 berarti 4 kada 3 12 12 dikurang 2 10 2 per 3 oke oke jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 10 per 3 oke panjang mempunyai panjang 3 lebarnya berarti P sama dengan 3 L jika lebarnya berkurang 1 maka lebar yang kedua berarti L kurang 1 dan panjang yang kedua bertambah 3 berarti P plus 3 maka luas yang keduanya itu 72 nah luas yang kedua rumusnya apa berarti panjang yang kedua dikali lebar yang kedua dengan 72 panjang yang kedua berapa P plus 3 lebar yang keduanya berapa L dikurang 1 sama dengan 72 sedangkan P nya ini akan kita ganti dengan 3 L 3 L tambah 3 dikali L dikurang 1 sama dengan 72 nah ini kita kali ke dalam dulu nah kali ini kan 3 L kemudian 3 L 1 3 L 3 L kuadrat 3 L 1 3 L 3 3 L 3 L 3 L 1 3 L 3 L L L L 1 min 3 sama dengan 72 nah jadi ini 3 kuadrat kemudian min 3 sama dengan 72 ini bisa kita pindah ruang 72 nya jadi kurang 72 sama dengan 0 3 kuadrat min 75 sama dengan 0 ini sama-sama dibagi 3 ya di A kuadrat min 25 sama dengan 0 nah berarti L nya berapa nih ini kan seperti A kuadrat min B kuadrat kan kuadrat min B kuadrat jadinya apa A plus B dikali A min B berarti A k dari 25 berapa 5 ya berarti L plus 5 dikali L min 5 sama dengan 0 ini L sama dengan minus 5 atau L nya sama dengan 5 dari sini ya nah L nya 5 maka P nya berapa ya ada 5 sama dengan 15 ya kan oke oke paham ya nah geling rumusnya apa berarti 2 dikali panjang sama lebar 2 kali panjangnya 15 lebarnya 5 15 5 20 20 40 oke paham ya ini menyinggung sumbu x menyinggung sumbu x syaratnya apa d nya sama dengan 0 tinggal kita punya persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 fx sama dengan ini berarti kan a nya ini terus b nya ini terus c nya ini kan yang gak ada x nya lihat tuh ya d sama dengan 0 berarti b kuadrat min 4 ac sama dengan 0 b nya apa 2a plus 6 dikuadratkan min 4 kali a hanya tetap c nya 2a min 2 sama dengan 0 dan kita jabarkan lagi ya 2a dikuadratkan berarti 4a kuadrat 2 kali 2a 4a 4a kali 6 terus 24a 6 dikuadratkan 30 min 4 kali a min 4a ini kan ya min 4a dikali 2a ya min 4a kali 2a min 8a min 8a kuadrat min 8a kuadrat min 4a kali min 2 itu plus 8a sama dengan 0 4a kuadrat kurang 8a kuadrat min 4a kuadrat 2a 4a 4a tambah 8 32a plus 36 sama dengan 0 sama-sama dibagi minus 4 ya minus 4 bagi minus 4 kuadrat kemudian kemudian 32 dibagi minus 4 itu minus 8a 36 dibagi minus 4 minus ini kan sama dengan 0 nah sekarang seperti biasa lagi kalian sudah min 9 ditambah setelah min 8 9 9 9 kali plus 1 ini minus 9 tambah 1 oke 9 kali 1 minus 9 9 tambah 1 minus 8 nah ini jadinya apa A minus 9 A plus 1 sama dengan 0 nah ini kalau dikeluarkan jadi A sama dengan 9 atau plus 1 dikorong jadi apa jadi minus A oke nah sekarang katanya mintanya apa dan A itu lebih dari 0 A lebih dari 0 A nya berapa antara 9 sama 1 yang lebih dari 0 yang mana ini oke paham ya lalu kan biasa ya A B C A nya min 1 B nya 6 C nya 5 dari X nya dulu min B per 2 A min B berarti min 6 2 A 2 min 1 min 6 per min 2 sama dengan 3 ya kan nah berarti saat X nya 3 masukin ke persamaannya X kuadrat plus 6 X plus 5 min 3 kuadrat 6 kali 3 tambah 5 ya 3 kuadrat min 9 ditambah 18 ditambah 5 9 ditambah 18 9 ditambah 5 14 kan skornya tuncaknya 23 14 oke kan rumusnya itu rumusnya itu dia itu adalah memotong sumbu X memotong sumbu X di X 1 0 kemudian X 2 0 tuh ya dan melalui titik X koma Y tuh ya pokoknya kalau yang bukan koma 0 dia pasti X koma Y sumbu siapa Y sama dengan A X min X 1 dikali X min X 2 nah kan Y nya berapa disini minus 6 kan sama dengan A X nya berapa 0 berarti 0 dikurang minus 1 0 dikurang S2 nya 2 6 sama dengan 0 dikurang minus 1 itu 1 0 kurang 2 minus 2 6 sama dengan 1 kali minus 2 minus 2 minus 2 dikali A minus 2 A hanya sama dengan minus 6 dibagi minus 2 A nya sama dengan T iya ya kan nah ini tadi rumusnya nah selanjutnya gimana Pak kalian substitusikan X min X 2 gitu kan Y sama dengan A nya kan 3 X min X 1 X 1 nya berapa tadi min ketemu min 1 berarti plus 1 X min X 2 X dikurang 2 3 dikali X kuadrat X kali min 2 min 2 X kemudian 1 kali X 1 X 1 kali minus 2 minus 2 ini kan ya ini Y sama dengan 3 X kuadrat min 2 X sama dengan X min X dikurang 2 Y sama dengan apa kali ini sama dengan 3 X kuadrat 3 min X min 3 X 3 min 2 minus 6 kebanyakan yang C oke kalau misalkan disini oke ya oke orang pengendara sepeda motor akan menampu jarak 122 meter jarak ini apa S kan kepatan remusnya apa S dibagi T V sama dengan S dibagi T kan kepatan kan nah katanya jaraknya berapa S nya berapa 120 berarti bagi T kan katanya kemudian dia akan menambah kecepatan kan berarti ini menambah kecepatan jadi bersama ini mana V ditambah kecepatannya 10 ya kan menambah kecepatan berarti ditambah 10 maka dia akan sampai ke tempat tujuan 6 jam lebih cepat berarti 120 lebih cepat berapa tadi T nya berapa lebih cepat 6 jam berarti T dikurang 6 disini keterangannya 6 jam lebih cepat berarti T dikurang 6 nah tadi V nya berapa V nya 120 per T kan 120 per T tambah 10 sama dengan 20 per T min 6 ya gak nah terus lagi pak ya ini samain penyebut dulu aja ya oke berarti 10 ini berarti supaya jadi semangat penyebutnya penyebutnya T ya ini kan T kan T bagi T itu 1 1 ke 120 120 T gitu ya loh ditambah T bagi 1 T T bagi 1 itu T T T kali 10 10 T sebenarnya 20 per T min 6 oke paham oh ini gak pakai T lagi ya terus gimana pak ini kali silang aja kali silang ya ini kali ini ini kali ini berarti 120 ditambah 10 T kali T min 6 10 kali T 120 T oke kuningnya ini ya terus kemana lagi pak kita kali silang kali pelangi ini kali ini kali ini kan 120 kali T 120 T kuadrat tuh 10 kali min 6 min 720 T kemudian 10 T kali T itu 10 T kuadrat 10 T kuadrat 10 T kali min 6 min 60 T kemudian terus 20 T oke oke kemudian oh enggak tadi ini enggak pakai T ya jadi ini T aja ini ya ini tadi min 720 enggak pakai T berarti 10 T kuadrat 120 ditambah dikurang 60 plus 60 T kurang 720 sebarang 120 T plus 10 T kuadrat plus 60 T min 120 T min 720 sama dengan 0 ya nah berarti ini jadinya 110 T kuadrat oke kemudian 60 kurang plus 20 min 60 T kurang 20 sama dengan 0 semua dibagi 10 berarti T kuadrat min 6 T min 72 sama dengan 0 nah sekarang berapa nih ya T nya berapa nih dikali hasilnya min 72 ditambah hasilnya min 6 ini ya min 12 kali 6 ini min 12 tambah 6 ya gak faktornya ya min 12 kali 6 min 72 min 12 tambah 6 itu min 6 ya nah ini faktornya itu adalah T min 12 dikali T plus 6 sama dengan 6 maka ini T sama dengan 12 atau T sama dengan min 6 nah kita ambil yang positif ya yang positif berapa T sama dengan 12 kan nah maka kecepatan awalnya kecepatannya itu V sama dengan 20 bagi T kan 20 per T nya itu 12 yaitu 10 kilometer per jam paham ya oke seperti ya kan kita kita beri nama random aja ini nanya segitiga ABC 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 terus ini P Q R yang namanya itu nah kemudian ada apa AB terus ini kita misalkan AR ini kita misalkan X ini kita misalkan Y gitu ya X sama Y gitu ya maksudnya X ini Y oke ini X ini Y ya nah kita pakai rumus perbandingan 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 ya nanti ini per ini ya foto kelas 9 ini ya BR per BR per BA sama dengan BQ per BC ya pakai perbandingan ya sama dengan RQ per AC oke nah disini kan yang ada komponennya itu adalah apa apa tuh ya nih yang ada adalah BR BR per BA sama dengan RQ per AC BR per BA sama dengan RQ per AC ya nah BR nya berapa nih kan AB AB ini adalah berapa 3 berarti si BR ini adalah 3 dikurang X ya disini panjangnya itu 3 dikurang X terus lagi ya ada terus itu adalah IR RQ itu dia apa ya itu kan tadi Y berarti AC ini Y ini 4 AC itu ini kan 4 kan AC itu berarti 4 kan BR nya 3 orang X BR nya itu X CR nya itu Y tadi kan Y kan disini kan AC nya itu adalah 4 gitu ya B A sorry B A nya itu diberapa B A nya itu kan AB kan B A sama AB sama aja kan berarti 3 terus kemana lagi kali silang ya kali silang ya kali silang klik sini 3 A Y 3 Y sama dengan 4 kali 3 min X min X 3 Y sama dengan 4 kali 3 12 min X min 12 X sama ya nah ini sama-sama dibagi 3 ya kita cari Y nya Y sama dengan 12 per 3 min 12 X per 3 kan 3 Y dibagi 3 habis kan tinggal lagi doang berarti Y nya sama dengan 12 per 3 4 min 4 X ramak ya tuh nah luas persegi panjang PQR berarti apa X kali Y kan luasnya kan X kali Y X Y nya berapa 4 min 4 X nah berarti X kali 4 4 X min 4 X kuadrat ini luasnya nah ingat kalau ada kata maksimum-maksimum gimana tuh maksimum-maksimum nih kata X kuadrat plus BX X sama dengan 0 maka cari dulu X nya min B per 2 A kan ya 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 cari dulu nih disini X nya sama dengan min B per 2 A ya berarti kalau persamaan Y itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus G kemudian dicari dulu X nya min B per 2 A maka maka luasnya ini X nya di depanin aja min 4 X kuadrat tambah 4 X kan sama aja min 4 X kuadrat min 4 X kuadrat sama 4 X 4 X A nya ini min 4 X kuadrat B nya ini plus 4 X nya min B per 2 A min B berarti min 4 2 A 2 A minus 4 x minus 4 x minus 4 x minus 4 x minus 8 yaitu super 2 nah maka luasnya berapa maka luas maksimumnya substitusikan ke luas semua dengan 4 X kuadrat tambah 4 X X nya berapa setengah kuadrat x baris nah kemudian apa lagi itu Oh X nya udah setengah Y nya berapa 4 dikurang 4 kali setengah 2 12 kali X Min 4 X ini kan Min 4 X Bagi 3 semua Jadi 12 per 3 Ini 4 per 3 Ini 4 per 3 X kali Y X nya tetep X Y nya Y nya itu Min 4 per 3 X Berarti kan Min 4 per 3 Itu 4 per 3 X Ya Tetep X nya Adalah Min B per 2 A A nya berapa A nya min 4 per 3 A nya min 4 per 3 X Kuadrat Berarti disini tetep aja Min 4 per 3 Min 4 per 3 2 dikali Min 4 per 3 Min 4 dibagi berapa Min 4 Min 8 per 3 Nah ini sama Nah ini sama dengan Min 4 Min bagi min abis Plus kan jadinya apa 4 kali 3 per 8 4 bagi 4 abis 1 Atau bagi 4 2 3 per 2 Nah X nya 3 per 2 Nah X nya 3 per 2 Berarti Y nya berapa Y nya tadi apa Y nya kan 4 Min 4 per 3 X Masukin 4 dikurang 4 per 3 X nya berapa 3 per 2 Y sama dengan 4 dikurang Coret-coret 4 bagi 2 2 4 kurang 2 Sama dengan 2 Di X nya itu tadi 3 per 2 Dan Y nya Sama dengan 2 X nya ini 3 per 2 Maka luasnya itu apa tadi Luasnya adalah X kali X nya 3 per 2 Y nya 2 Curet Sama dengan 3 3 cm Masih berbeda kan 3 jawabannya kan Tuh Kamu ya Anda bisa lihat Rekordnya lagi ya Dan Di pelajar lagi Langsung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih